Penyederhanaan regulasi dan juga kemudahan perizinan menjadi fokus pemerintahan 2019 hingga 2024 ini. Alasannya dengan izin dan regulasi yang sederhana, iklim investasi akan tumbuh berkempang. Demi memastikan iklim investasi diperbaiki, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto memastikan pembentukan Omnibus Law Kapital Kerja dan juga UMKM akan menjadi prioritas jangka pendek. Mantan Menteri Perindustrian ini akan mulai mengurangi persoalan defisit perdagangan yang dimulai dari defisit migas, di mana tantangan defisi transaksi berjalan masih akan menjadi fokus penanganan ekonomi jangka menengah panjang. Dalam jangka pendek, Menko Perekonomian menekankan pada upaya mengurangi defisit migas dan mendorong iklim investasi yang kondusif sehingga salah satu tugas prioritas jangka pendek yaitu merealisasikan Omnibus Law yang salah satu bagian dari Omnibus Law adalah rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Selain itu, upaya menekan defisi transaksi berjalan juga menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi dalam jangka menengah. Menurutnya, perbaikan raca transaksi berjalan membutuhkan waktu sehingga upaya menghadirkan Omnibus Law akan membuat investasi semakin meningkat. Omnibus Law itu sekarang judulnya kita bikin Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait dengan Undang-Undang UMKM kan kita sudah dibahas di DPR. Jadi itu carry over dari Undang-Undang Pembahasan UMKM. Tetapi yang terkait dengan Omnibus Law itu yang jadi Cipta Kerja itu tentu kita akan lihat. Karena kita juga harus melihat bahwa Undang-Undang kan...